masukin apa apa masuk situ katanya diikutin enggak ada ikutin enggak ada terusan ini balik-balik belum sampai beli sampelnya bang-bang itu ini melogok PEMBICARA 1 Anggung kenceng Lirian gua Berapa ini begini gua ya Kau bagi utara aja Nunggu pulang aja dah Itu film apa sih? Bersambung Kulitok Kulitok Barney Mbak, belakangnya di mana Mbak? Iya, di sebelah situ sampai ke ujung Pohon Pisang yang timur sana ya. Tolin rapi kasih kalian yang mana ya? Iya Mbak. Iya. Meh hampir selesai, itu canggul itu ngantum kain, kain kaos. Ya udah kelihatan seginilah, seginilah. Sebuah kejanggalan pagi itu terjadi di lingkungan rumah wanita bernama MS alias Ima. Tepat di belakang rumahnya, sebuah galian tanah ditemukan tanda dan penemuan tak wajar. Tapi itu canggul masuk, ini cirik gitu. Saya angkat, nggak anggap putus. Jadi saya angkat pakai tangan, cirik gitu. Lalu canggul lagi, canggul lagi. Terus itu saya alang-alang jabut, bersihin. Terus udah lebar, itu kain tarik ini. Kerik gitu, itu kepala bunuh, astagfirullahaladzim. Gitu. Kepala itu terus, saya ambil, ambil, berdirikan, cirik gitu. Saya lihat, masukin lagi. Warga Dukut Gerumbu Kranggandul Desa Pasenggangan Kabupaten Banyemas Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan terkorak jasad manusia. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2019, tepatnya itu sekitar pukul 19.00, Kakolsek Banyemas mendapatkan laporan dari warga bahwa di sebuah pekarangan tepatnya di belakang rumah bahwa itu ditemukan juga perangka manusia. Mirisi, jasad tengkorak tersebut berjumlah empat yang selama empat tahun ini tak diketahui rimbanya. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya dipastikan bahwa kerangka tersebut adalah kerangka manusia yang masih berbalut pakaian sejumlah empat kerangka manusia. Jadi berdasarkan keterangan itu, kami melakukan tahapan-tahapan penyelidikan dan proses awal penyelidikan. Keempat kerangka manusia yang diduga satu keluarga itu ditemukan tepat di belakang rumah wanita parubaya berinisial MS alias Ima, yang tak lain adalah ibu dan para korban. Saat ditemukan keempat kerangka tersebut terkubur dalam satu liang lahat yang ditumpuk menjadi satu. Karena kan sudah tidak tersisa yang lain hanya tulang belulang saja. Nah kemudian dari besar lubang yang ditemukan itu satu setengah meter dengan panjang 1,2 meter, lebar 1,2 meter, panjangnya 1,5 meter dengan kedalaman 40 cm itu. Keempat jasa tersebut adalah anak MS alias Ima, ialah SP, SG, HS, serta cucunya Fedi. Tersangka tak lain dan tak bukan adalah anak kedua MS bersama ketiga anaknya. Dari tiga pelaku ini yang menjadi otak utamanya sebenarnya adalah anak kedua dari ibu s***** yaitu dan tak boleh menikmati. Baiklah menarik lebih baik untuk penilaian 4 week yang ditemukan untuk menurutkan ke dalam pantai. Kami akan menurutkan barang yang ketiga dan 30 malam. Keempatan seri lebih baik seperti anak kedua dan tanpa mempercukkan dari sini.